Munculnya Ganjar Pranowo dalam video panggilan azan di sebuah stasiun televisi nasional menimbulkan pro-kontra. Kini, Komisi Penyiaran Indonesia memanggil pihak stasiun televisi untuk dimintai keterangan. Komisioner Bidang Pengawasan Isi Siaran KPI, Aliyah, memberi penjelasan. Ia mengatakan bahwa KPI sudah mengetahui perihal adanya wajah bakal capres dalam tayangan azan itu. Maka dari itu, KPI pun mengkaji apakah ada dugaan pelanggaran penyiaran pada tayangan azan tersebut. Dalam keterangan tertulis pada Minggu 10 September 2023, pihak KPI akan meminta klarifikasi kepada stasiun televisi yang bersangkutan. Saat ini, KPI juga telah mengirimkan surat ke stasiun TV tersebut. Hal itu guna menanyakan kesediaan waktu pihak stasiun TV untuk klarifikasi. Diakuinya, pihak KPI masih menunggu respon dari pihak yang bersangkutan. Diketahui sebelumnya, wajah ganjar Pranawo tampil pada azan maghrib di salah satu stasiun televisi. Tayangan azan tersebut menampilkan ganjar tengah berwudu kemudian sholat jamaah di sebuah masjid. Stasiun televisi tersebut merupakan milik Haritanu Sudipjo, sekaligus ketua perindo yang berkoalisi dengan PDIP mengusung ganjar di Pilpres 2024. Munculnya ganjar Pranawo dalam video panggilan azan di sebuah stasiun televisi nasional menimbulkan pro-kontra. Kini, Komisi Penyiaran Indonesia memanggil pihak stasiun televisi untuk dimintai keterangan. Komisioner Bidang Pengawasan Isi Siaran KPI, Aliyah, memberi penjelasan. Ia mengatakan bahwa KPI sudah mengetahui perihal adanya wajah bakal capres dalam tayangan azan itu. Maka dari itu, KPI pun mengkaji apakah ada dugaan pelanggaran penyiaran pada tayangan azan tersebut. Dalam keterangan tertulis pada Minggu 10 September 2023, pihak KPI akan meminta klarifikasi kepada stasiun televisi yang bersangkutan. Saat ini, KPI juga telah mengirimkan surat ke stasiun TV tersebut. Hal itu guna menanyakan kesediaan waktu pihak stasiun TV untuk klarifikasi. Diakuinya, pihak KPI masih menunggu respon dari pihak yang bersangkutan. Diketahui sebelumnya, wajah ganjar Pranowo tampil pada azan maghrib di salah satu stasiun televisi. Tayangan azan tersebut menampilkan ganjar tengah berwudu kemudian sholat jamaah di sebuah masjid. Stasiun televisi tersebut merupakan milik Haritanu Sudipjo, sekaligus Ketua Perindo yang berkoalisi dengan PDIP mengusung ganjar di Pilpres 2024.